Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini, sila takkan subscribe, like, komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mengkongsikan kepada Anda. Berita mengejutkan hari ini daripada Obulan. Kes rasuah Bung Mokhtar dan istri dapat tangguh perbicaraan bela diri kali kedua. Aliparlimen Kinabatangan Datu Sri Bung Mokhtar dan istri sekali lagi diberikan kebenaran menggantung perbicaraan membelah diri atas tiga pertuduhan rasuah berjumlah RM2.8 juta. Di Mahkamah Tinggi, Suruhanjaya Kehakiman Datu Azhar Abdul Hamid membenarkan permohonan penggantungan terbabit apabila bela tertuduh M memaklumkan bahawa kedua-dua anak guamnya memohon menggantung pendengaran. Pembelah mereka sementara menunggu rayuan kes dilupuskan di Mahkamah Rayuan. Dalam pada itu, rayuan yang dibuat Bung Mokhtar dan istri tidak mendapat bantahan daripada timbalan pendakwa raya Muhammad Sofian Zakaria. Malah ini merupakan kali kedua pasangan ini mendapat penangguhan bela diri. Sebelum ini, Hakim Datu Lorenz membenarkan permohonan Bung Mokhtar dan istri untuk menggantung perbicaraan kes tersebut yang dijadwal berlangsung pada 23 September tahun lalu sekaligus menangguhkan bela diri mereka. Sepatutnya, hari ini ditetapkan perbicaraan hari pertama bela diri bagi pasangan suami istri itu di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Rozaina Akub. Untuk rekod pasangan ahli politik ini berhadapan, berdepan pertuduhan menerima rasuah bernilai RM 2.2 juta dan membabitkan pelaburan RM 150 juta dan unit amanah publik berhad menerusi nama istrinya. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini, silakan subscribe, like, komen, share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mengkongsikan kepada anda daripada Malaysia kini. Apakah PN dulu beri peruntukan sama rata dengan pembangkang? Bekas Aliparlimen UMNO, Nazri Aziz, mempersoalkan pemimpin PN sama ada mereka berlaku adil atau tidak berkenaan peruntukan untuk wakil rakyat pembangkang ketika mereka ditampuk kerajaan. Ia selepas beberapa ahli parlimen PN mahu kerajaan bersikap adil dengan menyalurkan peruntukan sama rata terhadap semua ahli parlimen. Kita tanya mereka balik. Masa memerintah dulu, mereka ada sebut tak hal ini? Apakah mereka terbuka hati untuk memberi peruntukan sama rata kepada ahli parlimen pembangkang ketika itu? Tak ada. Janganlah bila kena baru nak cakap banyak katanya kepada Malaysia kini. Bekas ahli parlimen Padang Renggas itu diminta mengulas kenyataan ahli parlimen Araw dari PN, Sahidan Kasim yang mendakwah kerajaan bersikap tidak adil kerana tidak memberi peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Sebelum itu, ahli parlimen dari PAS, Khairil Nizam juga mengesah kerajaan agar memberi peruntukan sama rata kepada semua kawasan parlimen. Mengulas lanjut, Nazri berkata ia tidak bermakna kerajaan langsung tidak akan memberi peruntukan untuk kawasan parlimen di bawah pembangkang. Dia berkata, ahli parlimen pembangkang boleh menulis surat kepada Perdana Menteri untuk memohon peruntukan dan Perdana Menteri akan menilai jika apa-apa projek yang ingin dilaksanakan ahli parlimen itu perlu atau tidak. Katanya lagi, ia antara lain untuk memastikan sebarang dana kerajaan yang disalurkan. Kepada ahli parlimen, pembangkang tak akan disalagunakan untuk tujuan politik. Mereka tidak sebebas ahli parlimen kerajaan untuk gunakan wang. Kami kerajaan boleh putuskan apa yang ingin dibuat. Tapi mereka perlu tulis permohonan. Namun, wang tetap akan diberikan. Kalau kerajaan beri sejuta, mereka tetap dapat. Sejuta juga. Cuma kita napastikan, perbelanjaan itu tidak diberi kelebihan politik kepada mereka. Sampai kita tahu apa yang dibelanjakan. Kita perlu berhati-hati, mereka mungkin guna dana untuk tujuan politik. Katanya, lagi. Nazir berkata, proses permohonan dana itu juga salah satu cara kerajaan untuk menarik pihak pembangkang untuk berbincang. Tanpa proses itu, katanya kerajaan tidak dapat membawa pembangkang ke meja perundingan. Dia menjadikan perjanjian persepahaman MOU antara pihak dengan kerajaan pimpinan Ismail Sabri Yaakub pada 2021 sebagai contoh. Jadi, pada saya, jawabannya adalah tidak. Kita tak perlu sama rata antara aliparlimen kerajaan dan pembangkang. Malah mereka begitu degil sekarang. Bukan nak berbaik, tetapi nak berlawan. Kalau nak lawan, kita lawanlah, katanya, lagi. Namun, pimpinan veteran PH dan juga aliparlimen Pasir Kudang Hasan Abdul Karim berpandangan berbeza dengan menyokong cadangan agar semua aliparlimen diberi peruntukan sama rata. Saya cadangkan buat undang-undang supaya semua 222 aliparlimen diberi peruntukan sama rata. Peruntukan kepada setiap aliparlimen daripada kerajaan adalah untuk rakyat kawasan parlimen. Rakyat telah pilih aliparlimen tersebut sebagai wakil mereka. Jadi, jangan zalim rakyat yang pilih pembangkang. Langkah ini juga satu bentuk reformasi. Parlimen tak perlu lagi ada MOU lagi untuk aliparlimen pembangkang untuk dapat peruntukan dari kerajaan. Peruntukan sama rata itu dapat menghujudkan suasana puas hati dan adil di kalangan rakyat. Politik yang melampau akan berkurang, katanya dalam kenyataan kepada Malaysia kini. Katanya lagi, peruntukan sama rata akan meningkatkan.